Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku Thank you Hai guys Jadi aku mau keluar dulu nih, mau belanja Jadi hari ini tanggal berapa sih? Tanggal berapa? Ini 17 ya? 18 18 April itu udah diberlakukan PSBB untuk daerah Tanggerang Raya Termasuk Bintaro, DSD Kabupaten Tanggerang, Tanggerang Selatan Itu udah kena Jadi kita mau belanja dulu, beli daging Ya, kondisinya seperti ini Aku duduknya udah di belakang, berdua sama Safik Sebenernya harus ujung-ujungan, tapi Ya, tau sendiri lah ya, bocah ini Dan si... Pas suami ada di depan Gak bisa ya, gak bisa diputir Itu dia di depan Oke Ini keadaan di jalanan sepertinya agak mulai sepi sih Gak tau Ini sepi atau karena hari Sabtu Karena emak seperti biasa, hari Sabtu Biasanya emang agak sepi setelah ada Corona ini Tapi gak tau juga ya Kita belum lihat di depan Ini sih motor-motor masih banyak Tapi mobil-mobil kayaknya udah agak berbeda Kurang Tidak dekat rumah gue itu udah ditungguin kalau Agak Bri Terus kayaknya... Abri? Eh, Abri... Abri... Abri, abri, abri... Hahaha... Oleh lama Ini agak rame nih, dijaga-jagain Tapi kayaknya di jagain doang deh Gak di-stop-stopin gitu Nih, tau pepe nih, tau pepe Ini tuh Ya... Hai kita menuju arah pintaro Hai masih agak rame sih maksudku ini masih ada ojek orang-orang yang lagi berkebutuhan mungkin ya untuk mau keluar nyari makan ya wajar-wajar aja lah cuma sedikit aja sepi cuma ini masih rame juga tapi biasanya lagi dari ini udah mau sampe ngomong-ngomong cincin buat informasi aja kalian yang butuh daging-daging stem itu daging-daging sabu-sabu gitu-gitu udah dapet baginya jadi kayaknya itu sekarang dibaca kicin dibatasi coba boleh bisa aku ya udah beli kiu-kirau deh oke ya ada pemeriksaan mau pulang tadi mau pergi sepi sih mau pulang serius dan rame jalan pulang ya tapi langsung masih ada rame-rame ya begini deh guys jadi pengalaman kita di sosialisasi PSBB nggak tahu ini sosialisasi atau udah udah penerapan tapi ya sepertinya kayak nggak begitu ketat belum kali ya besok kali karena ini baru hari pertama kan besok mungkin oke kita udah mau nyampe rumah daging udah dapet tapi mau makan steak ya sih yang ini ya mantep dia tuh udah capek di videoin terus guys tiap hari jadi nggak mau di videoin lagi ini tuh mata nih kayak nggak enak banget sih tadi udah beli abis beli obat abis beli obat abis beli obat abis mata abis beli obat abis mata abis beli obat abis mata matanya lagi nggak enak banget gitu nggak tahu aneh oke setelah kita belanja daging stem tunjukin banget dong ya ini apa tadi namanya keep roll yang mana keep roll kalau masalah tadi apapun apa aja jadi yang harus dibutuhkan yang putih ada anak kecil nih yang siap dimasalah tapi gue gak sak ya garam ting gimana garamnya ada dimana ini garam gimana garamnya ini garamnya aja cukup ketinggian bro garam lada hitam lada hitam lada putih boleh lah biar tambah gurih sampe juga bumbu bumbu yang tersisa itu apa itu abis tau nih bumbu dari namanya bumbu apa baca dong grill master steak magic wrap ini belinya gitu wajah macam-macam lah bikin banget di moda kitchen moda kitchen gak di endorse ya di endorse ya beli sendiri ya jadi kalau yang mau beli tinggal silahkan beli di moda kitchen kebetulan kita belinya moda kitchen yang dibintaro di seberangan aportongan kalau bintaro halo ya guys udah bersertifikat MPP oh ini RURI terus ini gak tau ya kalau disini udah ada belum ini namanya Rosmin ada kok biasanya pada pakaian masih segera daun ya ini gak tau kalau disini ada yang kering gak ada juga jadi jenjen gitu terus ini tuh yang kering oke mah yang teman yang doang oke dipijet-pijet ini sebenarnya belum terlalu gak boleh oh my god ah gak gak gini udah siap yang ini yang main dulu apa yang ada QPro QPro tadi habis banget setelah bagiannya 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 kita belinya di user waktu kita tinggal di user ini besi bajar kese iron ini berat banget ini berat banget aku pernah ketiba ini tapi ini satu ke jelekan si kes iron ini jadi kalau kita habis cuci dia gak kita langsung teringkan dia tuh begini guys apa namanya karatan karatan tapi gak apa-apa tinggal bersihin lagi aja kalau mau pakai dicuci lagi gitu aja mana pencapit itu itu disitu pakai capit kan biar gak peringkat kebalik-balik itu bong putih tuh bong putih coba tiga ini buat satu buat setiknya sapi satu bikinnya lama lama dong langsung dua aja karena yang lain belum cair tapi mau bikin apa sih ehnya mau coba ya mau bikin apa sih mau bikin apa sih mau bikin apa sih 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 ngakasih 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 eh dua kocong kenapa kenapa ya apinya gak usah terlalu gede apinya gak usah terlalu gede apinya gak usah terlalu gede sedang aja biar stabil biar stabil dan meratak alasnya eksekusi kan ini steaknya sapi dulu jadi itu qprol qprol itu kayaknya rada close up loh rada iya guys apa lah eh 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 tapi tuh udah jadi mulai ada lemaknya oke ada tuh lemaknya kulit air ini mau enggak oke lalu tuh baru udah 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 lika udah gitu ya sudah Tik buat bocah tau makannya gak apa-apa nanti masanya kayak gimana sih Tik enak banget gimana anaknya mantap coba ini di bayinya oh gendut banget yang punya kamu ya jadi bayinya kita kok gak pake peletting-peletting yang pentingnya ya guys buat makan ini namanya well done guys ini well done kesukaan aku banget hmm teman-teman teman-teman ya teman-teman Terima kasih.